Intro Assalamualaikum sahabat muslimah Selamat datang di Hazanah Pada episode kali ini Hazanah akan membahas perihal Gibah yang diperbolehkan dalam Islam Intro Bagi sebagian perempuan Tak ada pertemuan tanpa membicarakan orang lain Hal ini kemudian merupakan lumrah dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan Tak jarang kita menyebutnya sebagai Gibah Gibah atau menggunjing adalah membicarakan orang lain saat dirinya tidak berada di tempat Dan yang dibicarakan merupakan hal aib yang tidak ia sukai diketahui oleh orang lain Pada dasarnya, Gibah adalah perbuatan tricela dan hendaknya dijauhi Akibat dari melakukan Gibah, ialah dosa Pada sebuah dalil dijelaskan bahwa Melakukan Gibah seperti diibaratkan memakan daging saudaranya yang sudah mati Hai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan prasangka Karena sebagian dari prasangka itu dosa Dan janganlah mencari-cari keburukan orang Jangan pula menggunjing satu sama lain Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang Quran Surat Al-Hujurat Ayat 12 Namun, dalam beberapa keadaan Perbuatan ini diperbolehkan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang hendak dituju Dalam hal ini, Imam Anawawi Rahimahullah menyebutkan ada enam keadaan yang mana seorang Muslim boleh menggibahkan orang lain Ketahuilah, gibah sekalipun diharamkan dibolehkan dalam beberapa kondisi tertentu untuk suatu kemaslahatan Hal yang membolehkan gibah adalah sebuah tujuan yang dibenarkan menurut Syari'i Dimana tujuan tidak tercapai tanpa gibah tersebut Hal itu adalah satu dari enam sebab Pertama, mengadu tindak kezoliman kepada pengusaha atau pada pihak yang berwenang Misalnya, seseorang menceritakan kezoliman yang ia alami kepada hakim di suatu sidang perkara Kedua, meminta tolong agar dihilangkan dari suatu perbuatan mungkar Dan untuk membuat orang yang berbuat kemungkaran tersebut kembali pada jalan yang benar Ketiga, meminta fatwa pada seorang mufti Yaitu, ulama yang memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan teks dan memberikan fatwa kepada umat Seseorang diperbolehkan untuk menceritakan suatu masalah atau aib orang lain Agar diperoleh gambaran yang jelas sehingga mufti dapat mengeluarkan fatwa Namun, jika penyebutan nama secara personal tidak dibutuhkan Alangkah lebih baik tidak mengambil jalan gibah Keempat, mengingatkan kaum muslimin terhadap suatu kejelekan Seperti mengungkap jeleknya hafalan seorang parawi hadis Sehingga isi hadis menjadi bermasalah Kelima, membicarakan orang yang terang-terangan berbuat maksiat dan bid'ah yang ia lakukan Seperti meminum hamar, mengambil harta secara zolim Atau menerapkan kebijakan-kebijakan yang batil Maka, kita boleh membicarakan keburukan yang nampak Namun, tetap tidak diperbolehkan untuk mengibahkan perbuatan yang tidak nampak Kenam, menyebut orang lain dengan sebutan yang ia sudah makruf dengannya Seperti menyebutnya si buta Namun, jika ada ucapan bagus, maka hendaknya disebut dengan yang baik itu Dalam hal ini, Imam Nahrawi menekankan poin ke-6 Diperbolehkannya gibah dengan niat identifikasi, bukan merendahkan Beliau juga menyarankan untuk menggunakan identifikasi lain Selain identifikasi fisik untuk orang lain Itu dia macam-macam gibah yang diperbolehkan dalam Islam Walaupun begitu, kita tetap tidak boleh melakukan gibah yang dapat menjatuhkan orang lain Sekian hazanah kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh